Baik Pemirsa Tribun, kembali bersama saya, saat ini saya sedang berada di gendung DPRD Kabupaten Kuningan dan inilah sosok Bupati Kuningan yang dalam 4 hari ke depan akan habis jembatan. Pak, izin Pak. Pak, tadi sambutan terakhir atau gimana Pak? Ya, aku tidak iyalah, saya kan terakhir paripurna sekarang. Suatu saat saya kesini mungkin sebagai undangan dalam acara paripurna yang lain. Misalnya paripurna hari jadi. Kalau dari sisi pahlawan pemerintahan mungkin tadi saya terakhir. Terakhir ya Pak. Tadi apa saja yang disampaikan Pak? Ya, sekitar saling, maaf, saya apresiasi atas semua kebijakan yang telah kita lahirkan bersama-sama. Selanjutnya, saya titipkan terkait dengan kebijakan yang sudah baik untuk selalu terus dijaga agar berkesenamungan menjadi baik. Pak, ini kan tidak semua yang hadir ya Pak? Hampir hadir. Hampir hadir semua ya Pak? Ini paripurna terlengkap ini. Terlengkap ya? 45 anggota Dewan lagi yang lainnya. Yang lainnya ada yang sakit. Ya, dari kami, dari Fransi Kedeperjuangannya. Kedepinnya, 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 Kedepinnya. Terlengkap ini. Saya katakan pertama, tentu lah. Pasti masih ada. Dan kami tidak tinggal diam. Toh terbukti, kita mampu menurunkan angka stunting. Dan angka-angka itu, ya. Angka-angka penurunan stunting saya yakinkan itu ada. Walaupun penetapan besaran angka stunting itu, kita mengacu kepada hasil survei dari DPS. Kemudian Pak, yang itu Pak, DPS. Pak, ada ban kekompetitif ya, yang belum terserap itu gimana Pak? Di pertanian Pak? Ban kekompetitif yang belum terserap. Itu kan 4,4 ya Pak? Tidak, tidak kemas. Ya. Kalau tidak salah, itu sedang, sudah diserah. Sudah direla. Hanya kemarin, komen katanya, sulit mencari bibit. Bibit yang berserkifikat. Dan kami konsekuen, tolong carikan bibit yang berserkifikat. Dan tadi siang saya mendengarkan bahwa bibit yang berserkifikat dan dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan sertifikat itu akan disubah bisnis. Berarti yakin Pak, itu bisa terlaksananya Pak? Pak, untuk upang minimum kabupaten, Pak, hari ini kan ditetapkan Pak. Ya, hari ini sudah ditetapkan 2.95.000. Yakin ada. Ada kenaikan 30. Kalau mungkin, kalau saya dari pemerintah daerah, bagaimana harus merumuskan ketidakan ini untuk ada keseimbangan. Ya, keseimbangan agar investor atau pengusaha tidak terlalu berat, para burung-burung atau para pekerja diberikan kehargaan yang layak. Tapi saya yakinkan, suatu saat upang ini akan terus merangkat naik. Karena disesuaikan dengan nilai itu. Nilai, apa, dampak inklasi dan juga kebutuhan-kebutuhan dalam keseharian, biaya hidup, dan lain sebagainya. Hanya untuk tidak terlalu lonjakannya besar, sehingga semua pihak harus sudah bersiap-siap dalam setiap kali menghadapi perubahan-perubahan ini. Soal kritik ini Pak, TGM, Kabupaten Pendidikan. Kenapa? Katanya, sebenarnya apa sih tapayangnya itu indikatornya? Indikator Kabupaten Pendidikan, Kita pertama, ya, bahwa saatnya kita menciptakan pendidikan ini yang sesuai dengan kebutuhan dunia. Kita harus menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita capai dan harus kita kejar dan berpikirkan. Seperti sarana-prasarana, sarana-prasarana pengundian di masa dunia, saya selalu menemukan pendidikan berbasis IT dan persediaan alat-alat pengundian, yaitu berupa laptop, server, dan lain sebagainya. Termasuk, dengan berbasis IT ini, kita sekaligus mendewasakan alat-alat kita bahwa cara menggunakan IT yang benar dan kita keluarkan konten pendidikan ini. Pak, ini Pak, untung kalau misalnya, silakan saja, mudah-mudahan apa, niat kami semua ini niat baik. Pak, untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan, kan ada jatah memiliki mobil dinas melalui peraturan lelang gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ada rencana nggak, Pak? Kalau untuk jabatan-jabatan tertentu, ketentuannya boleh mengundang. Tapi dalam mengundang itu tentu saja harus ada taksiran dari sisi nilai berdasarkan penurunan-penurunan kualitas mobil, kondisi mobil. Lalu diberikan keringanan, kalau tidak salah, membayar 30 atau 40 persen. 40 persen. Berarti ada penggunaan kuota itu, Pak? Mungkin tidak ada. Kalau saya ditawari karena itu menjadi hak? Ya, betul. Ya, makasih, Pak. Pak, nggak ikut meresimkan PJU, Pak. Alhamdulillah, ini rapat paripurna tentang penetapan APBD bisa dilaksanakan tepat waktu. Karena ini adalah hari terakhir, sesuai dengan Undang-Undang 23, bahwa APBD 2024 harus ditetapkan satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dan tidak tepat waktunya setelah kita melakukan pembahasan yang maraton, akhirnya sore hari ini kita bisa menetapkan APBD. Dan paripurna ini sangat istimewa karena ini adalah hari paripurna yang terakhir dihadiri dan langsung disampaikan sambutannya oleh Pak Bupati yang sebentar lagi akan berakhir masa tugasnya, tanggal 4 Desember 2023. Sekali lagi, ini adalah paripurna yang sangat istimewa karena ini adalah paripurna terakhir masa kepemimpinan Pak Bupati Kuningan, Pak Haji Acak Kermadar, Pak Haji Dua. Pak, tadi kan sempat Bupati juga menyampaikan pesannya, Pak. Apa aja sih, Pak, yang disampaikan pesan Bupati, Pak? Ya, itu normatif ya, pesan. Karena ini menyambut APBD, ya agar APBD ini bisa digunakan, bisa di menjadi anggaran untuk rakyat sebenarnya penuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pak, kalau untuk bocoran PJ, barang-barang sudah ada? Belum, belum ada. Sampai sekarang saya belum tahu. Soal isi yang kemarin ketemu di KP itu benar? Aduh, saya belum tahu. Tanyakan aja siapa yang datang. Kalau ada yang datang, saya datang.